Di mana ada masjid, daerah sekitar pasti aman. Itu dibuktikan sama Kodim, sama Polres Jakarta Utara. Boleh buktikan, karena ada. Ada pembinaan mulai dari cabai rawit itu sampai ke tingkat atas. Jadi kita memang dalam rangka membangun pada kader-kader muda pencerama. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKI Masjid Al-Muflihut menggelar safari Ramadan bersama Majelis Dakwah Indonesia atau MDI pada hari Minggu 9 April 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Al-Muflihut, Jakarta Pusat dan bertujuan meningkatkan tali silaturahim sesama Ormas Islam. Menurut Ketua Panitia Acara yang sekaligus Dewan Penasehat DPD LDI Jakarta Pusat Kiai Haji Soeherman, momen Ramadan ini sangat baik untuk menjalin kekeluargaan, baik sesama umat Islam, antar Ormas Islam maupun umat beragama lainnya. Memontum Ramadan ini sangat baik sekali untuk menjalin kekeluargaan, silaturahim, baik internal sesama umat Islam yang kebetulan mungkin Ormasnya berbeda, namun kita akan semua Islam, sehingga kesempatan Ramadan ini lah kita untuk bersilaturahim. Dan sebetulnya juga santunan dalam bulan Ramadan ini tidak hanya khusus orang umat Islam, kepada siapapun kita memberikan makan, memberikan minum ini dia akan mendapatkan kekeluargaan, senedah dengan Soeherman, Ketua MDI DKI Jakarta, Ramli Haji Muhammad mengatakan, kegiatan safari Ramadan ini sangat bagus untuk menjalin hubungan antar Ormas. Ia juga mengapresiasi keberhasilan pembinaan generasi muda oleh LDI. Di mana ada masjid, daerah sekitar pasti aman. Itu dibuktikan sama Kodim, sama Polres Jakarta Utara. Boleh buktikan, karena ada, ada pembinaan mulai dari cabai rawit itu, sampai ke tingkat atas. Itu jadi kita memang dalam rangka membangun pada kader-kader muda pencerama, itu seperti itu. Dalam acara safari Ramadan tersebut dilaksanakan pula penyerahan santunan kepada 20 anak yatim piatu dan 20 warga duafa yang merupakan warga Majelis Taklim Al-Muflihun Podomoro dan Al-Mansurin Sunter. Terima kasih telah menonton!